Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Tabalong hari ini. Di momen hari raya Idul Adha, sejumlah masyarakat lakukan pemotongan hewan kurban di rumah potong hewan di sebu hundak Tabalong. Rumah potong hewan sendiri dipilih sejumlah warga, antara dinilai memiliki fasilitas yang lengkap, serta kesehatan hewan kurban yang terjamin. Setelah pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1444 Hijriah, sejumlah warga Kabupaten Tabalong yang melaksanakan ibadah kurban langsung mendatangi rumah potong hewan yang berada di lingkungan dinas perkebunan dan peternakan Kabupaten Tabalong, Keluran Mabuun, Kecamatan Murumpudak. Pemotongan hewan kurban sendiri dilakukan oleh para petugas dari disbu hundak Tabalong sekaligus dibantu oleh warga sekitar. Sedangkan untuk penimbangan dan pembagian daging kurban dilakukan secara gotong-royong oleh warga penitia kurban di halaman RPH. Menurut salah satu warga Keluran Mabuun, Ibu Maroto, ia bersama dengan anggota warga lainnya rutin melaksanakan pemotongan hewan kurban di RPH. Hal tersebut ia lakukan lantaran RPH memiliki fasilitas yang lengkap, serta hewan yang akan dipotong terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, karena setiap tahun kami sudah melakukannya di sini, karena di sini tersedia tempatnya yang nyaman, airnya cukup, terus diperiksa juga kesehatan dari dinas peternakan juga kan, jadi kita merasa aman dan nyaman. Senada dengan hal tersebut, salah satu warga Kelurahan Mabuun, Rudy, mengatakan bahwa ia juga rutin melakukan pemotongan hewan kurban di RPH. Pasalnya ia menilai proses pemotongan hewan kurban terbilang cepat, lantaran pemotongan dilakukan oleh para petugas yang sudah ahli di bidangnya. Kami sudah sering memotong di sini karena pertama fasilitas untuk pemotongan terlihat sudah lengkap, sehingga memudahkan kami untuk memotong di sini. Kemudian juga prosesnya lebih cepat, karena juga didukung oleh para ahli mungkin yang sudah terbiasa memotong sapi, khususnya sapi-sapi yang mungkin untuk keperluan sehari-hari di masyarakat Tabalong. Diketahui total hewan kurban berupa sapi yang dipotong di RPH pada tahun ini berjumlah 31 ekor, sebanyak 1 ekor dipotong pada Rabu 28 Juni 2023, 17 ekor dipotong pada Kamis 29 Juni 2023, 10 ekor dipotong pada Jumat 30 Juni 2023, dan 3 ekor dipotong pada 1 Juli 2023. Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan.